Gubernur Sulsel Syahrul Yasslim memenerima kunjungan Duta Besar Tunisia, Morit Balhishen, di ruang kerjanya selasa 24 Mei pagi tadi. Dalam pertemuan tersebut, Republik Tunisia ingin mencecaki kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulsel. Duta Besar Republik Tunisia, Morit Balhishen, mengatakan, negaranya saat ini berada perubahan menuju demokrasi, sehingga membutuhkan investasi dari berbagai bidang. Kedepannya, pihaknya akan menggelar sebuah bisnis meeting internasional dengan mengundang investor dari berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, khususnya Sulsel. Pada pertemuan itu nantinya, ia berharap Sulsel bisa berinvestasi di Tunisia. It was actually a very interesting topic, and I had the pleasure of talking directly to the governor, and the pleasure of being received by His Excellency. We talked, of course, topics that had to do with regional cooperation, that cooperation between countries should not be confined to capital cities. and then there are lots of possibilities to explore greater potential cooperation between Tunisia and Indonesia. Beliau mengatakan terima kasih atas tempatan, dan tujuan utama beliau yang datang di sini adalah dalam rangka program eksplorasi kerjasama antara Tunisia dengan Republik Indonesia, khususnya juga pemerintah Sulawesi Selatan. Beliau sudah mendiskusikan beberapa hal. Gubernur sosial Sharlia Selimpo mengatakan, Indonesia dan Tunisia sama-sama negara berkembang, sehingga keduanya membutuhkan banyak investasi, sehingga perlu saling mencacaki. Tunisia kan sebuah negara kecil di Arab, yang juga membutuhkan akselerasi-akselerasi ekonomi dalam awal-awal perubahan-perubahan sistem ke negaraan mereka. Jadi Tunisia itu berproses meluncur negara demokrasi, yang tadinya kan sangat oligarsi ya. Dan dari proses itu, grow up ekonominya juga mulai baru tumbuh sama dengan kita. Oleh karena itu mereka banyak melihat di sini, mau belajar juga di sini, sebaliknya kita juga akan belajar ke sana, seperti apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa dikatakanlah dari take and give di antara dua negara. Syahrul mengaku ke depannya, kedua belah pihak akan saling belajar untuk melihat peluang yang bisa saling menguntungkan. Mulia di Fajar TV